Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan saya di Gripunama Channel pada video kali ini saya ingin mereview sebuah webcam dari Xiaomi yang cukup viral dan dengan harga yang murah kita mendapatkan webcam yang bagus untuk kebutuhan streaming maupun komunikasi berbasiskan video dan seperti apa review yang akan saya lakukan dengan versi saya tentunya ikuti terus video ini namun jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share agar channel ini semakin berkembang ikuti saya terus di Gripunama Channel Baiklah, kita mulai ya reviewnya jadi ini boxnya saya beli di harga kisaran Rp150.000 Siau ya namanya Siau HD Web USB Camera dalam spesifikasinya koneksinya menggunakan USB resolusinya HD jadi kalau HD itu seharusnya di kisaran Rp120.000 cuma di sini diklaim bisa hingga Rp10.000.000 ya dengan angle Rp150.000 jadi cukup wide juga ya video protokolnya video protokolnya H.265 ini protokol yang sering digunakan pada internet ya dengan power input sekitar 5V 1A support di Windows 7 hingga 10 Linux dengan kernel 2.4.6 atau di atasnya atau di atasnya macOS 10.5 atau di atasnya operating suhu yang bisa ditangani itu di sekitar 10 derajat celsius minus 10 derajat celsius hingga plus 50 dalam paket pembeliannya selain kamera hanya ini aja ya hanya semacam manual ya kertas yang dilipat-lipat tidak ada software berbahasa Cina dan Inggris video tutorial mereka arahkan ke halaman website dengan menggunakan QR code ya ini nah untuk kameranya sendiri sebenarnya sudah saya hubungkan dengan komputer saya tunjukkan ini dia tapi tidak dengan tripodnya ini tripodnya punyanya Logitech ini dia bisa kita putar-putar terus ini sebenarnya bisa diletakkan di belakang monitor penyanggah kita letakkan di atas monitor juga bisa kita pasang di tripod seperti ini ini kabel USB-nya di depannya ada indikator yang ini indikator power ya sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya ini indikator seperti lampu bawah lamp yang menandakan bahwa webcam ini aktif ada titik kecil disini mic ya jadi micnya tidak stereo ya kalau dilihat disini hanya satu titik saja ini penampakan fisik dari webcam Siaw Siaw pakai Victor ya double Victor Siaw Siaw cara bacanya seperti apa ya Siaw yang katanya sih produk dari Xiaomi nah baiklah jadi ini adalah kualitas dari hasil kerja webcam Siaw memang tampilannya ini sudah saya perbesar untuk masuk dalam bidang gambar OBS ya terlihat kalau kita perhatikan sedikit banyak noise ini pencahayaannya pencahayaan ruangan saya hanya menggunakan lampu neon aja ya di atas seperti ini hasilnya jadi kalau kita lihat konfigurasinya disini di kamera Xiaomi ini saya akan tunjukkan konfigurasi videonya seperti ini ya terlihat settingannya ini sudah terkunci ya jadi kita hanya menggunakan settingan default yang tidak bisa kita rubah-rubah lagi ya untuk produk Xiaomi ini webcam Xiaomi ini ya jadi gak ada bisa kita konfigurasi ini adalah salah satu keterbatasannya jadi settingannya adalah settingan given ya nah kalau kita lihat saya akan kembali lagi ke tampilan saya nah kalau kita lihat di settingan customnya ya saya akan tunjukkan disini di tampilan customnya maksimal adalah 1920x1080 ya dengan VPS maksimalnya juga hanya 30 nah ini tampilan-tampilan dari konfigurasi customnya ya jadi sudah sudah ditentukan dan sangat terbatas jadi bukan berarti kalau kita turunkan ya paling bawah VPSnya juga bisa menambah besar ini tetap VPSnya 30 atas pun demikian ya tetap VPS VPSnya itu masih di 30 seperti itu itu adalah beberapa konfigurasi default ataupun custom yang bisa kita lakukan khususnya ketika kita melakukan perekaman menggunakan OBS ya nah berikutnya pada pada audionya saya juga akan tunjukkan kalau ini saya menggunakan external mic nah untuk audionya saya akan coba tunjukkan juga suaranya seperti ini 1 2 3 3 2 1 ini sudah menggunakan mic bawaan dari webcam Xiaomi silahkan Anda bandingkan kualitas suaranya seperti apa dengan jarak kurang lebih 1 meter ya kurang sedikit lah ya inilah hasilnya nah untuk perbandingan dengan Logitech akan saya sampaikan pada tayangan berikut ini baiklah berikut ini adalah perbandingan antara webcam Xiaomi dengan Logitech versi C922 tampak terlihat pada konfigurasi yang sama 1080 dengan VPS 30 untuk Logitech lebih cerah dan terang dari latar belakang juga background tidak terlihat begitu hijau sedangkan sebaliknya Xiaomi terlihat hijau dan wajah saya terlihat gelap ini untuk kecerahannya dengan konfigurasi yang sama ya menggunakan konfigurasi OBS saya akan tunjukkan konfigurasi dari Logitech pada tampilannya terlihat bahwa Logitech memiliki konfigurasi yang bisa kita ubah-rubah tidak seperti halnya Xiaomi yang defaultnya mati tidak kita bisa ubah-rubah ini yang belakang ini Xiaomi yang kanan ini Logitech seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya nah untuk konfigurasi dari OBS sendiri terlihat pada C922 Pro Stream Webcam ini saya menggunakan custom 1920x1080 30 TPS sama juga dengan Xiaomi ya menggunakan konfigurasi custom 1920x1080 TPS tertingginya ya setara 30 TPS ya dimana hasilnya seperti yang ditunjukkan video ini ya kecerahannya terlihat di Logitech 922 ya memang ini kalau melihat harganya berbeda jauh sekali ya berlipat-lipat untuk Logitech ini di atas 1 jutaan bahkan 2 jutaan di situs resminya Logitech ya harganya namun di konfigurasi menggunakan konfigurasi yang sama nah untuk kualitas audionya sendiri saya akan coba bandingkan dengan jarak yang sama pertama-tama saya akan tunjukkan meskipun di video sebelumnya sudah juga diperdengarkan ya namun disini biar kelihatan bedanya saya akan ulang kembali ini yang ini adalah kualitas audio dari Xiaomi ya webcam Xiaomi 123 321 133 saya percobaan tidak lagi menggunakan external mic ya untuk membuktikannya saya akan membuktikan untuk external mic ya masih ya jadi sekarang saya menggunakan Xiaomi nah berikut ini saya akan berubah menggunakan Logitech untuk audionya saya seperti apa suara 123 321 123 tes percobaan nah ini adalah kualitas suara menggunakan Logitech 922 C922 Pro ya saya akan kembali lagi ke external mic saya ubah dulu nah ini saya kembali menggunakan external mic ya 1 3 2 2 2 3 1 1 2 3 tes percobaan telah perbedaan dari kualitas audio nya ya ini menggunakan penerangan seadanya ya penerangan ruang menggunakan lampu neon ya seperti ini hasilnya memang Logitech terkenal dengan kemampuannya untuk mencerahkan ya memberi power penerangan dengan software nya ketika kita memiliki tingkat kecerahan yang rendah ya low light ya untuk cahaya di ruangan ya sehingga menjadi lebih terang ya kualitas dari gambar yang dihasilkannya demikian perbandingan antara Xiaomi dan Logitech dari kualitas video maupun audionya terima kasih demikianlah review yang cukup singkat dari saya mengenai webcam Xiaomi ini kesimpulannya lumayan lah ya dengan harga yang cukup murah di kisaran 100 hingga 200 webcam ini dapat memberikan kinerja yang lumayan lah ya bila sekedar digunakan untuk komunikasi video namun rada kurang bagus untuk kualitas audionya ya kita bisa siasati menggunakan external mic ataupun mic lainnya untuk mendukung komunikasi yang kita lakukan bila kita bandingkan dengan kualitas yang memiliki Logitech meskipun tidak apple to apple ya kalau melihat harganya memang tertauh jauh nah itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Anda mohon masukkan saran yang bisa Anda sampaikan melalui pesan dalam video ini terima kasih sampai jumpa di kesempatan yang lain akhir kata saya ucapkan wabilai topi kualidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati